Pemerintah perokok aktif di Jawa Barat meningkat terutama di keangan pelajar dari 15% menjadi 20%. Oleh karena itu, Pansus 6 DPRD Jawa Barat berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk menekan angka perokok di Jawa Barat. Salah satunya dengan merumuskan perda kawasan tanpa rokok. Pemimpinan dan anggota panitia khusus 6 DPRD Provinsi Jawa Barat atau Pansus 6 melakukan kunjungan kerja ke Direkturat Jenderal Penanggulangan Penyakit Tidak Menular, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di Provinsi DKI Jakarta. Kunjungan kerja guna mendapatkan informasi dan rekomendasi terkait dengan perumusan raperda kawasan tanpa rokok di Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan hasil peninjauan di lapangan, perokok aktif di Jawa Barat mengalami peningkatan terutama di kalangan pelajar dari 15% menjadi 20%. Untuk itu, Pansus 6 DPRD Jawa Barat melakukan koordinasi dengan Kementerian terkait menekan angka perokok di Jawa Barat terutama di kalangan pelajar. Kepala Subdirektorat Penyakit Parukronik dan Gangguan Imunologi, Direkturat Jenderal Penanggulangan Penyakit Tidak Menular dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Teresya Sandra Diarati mengapresiasi inisiatif dari DPRD Jawa Barat mengenai perda kawasan tanpa rokok. Teresya mengatakan perda KTR sangat dibutuhkan oleh masyarakat terutama untuk melindungi anak dan kaum ibu. Teresya pun berharap dengan adanya perda KTR dapat mendorong masyarakat untuk berperilaku baik dengan memberikan contoh dengan cara merokok tidak sembarangan tempat sehingga udara tidak terjemar, serta kaum pelajar bisa mendapatkan contoh yang baik. Kami apresiasi sekali dengan adanya inisiatif dari DPRD ini sangat tinggi sekali apresiasi kami karena memang bahwa perda KTRD ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk melindungi anak-anak dan juga kaum miskin yang mereka sangat terbelunggu dengan kondisi yang ada. Sementara itu Wakil Ketua Pasus 6 DPRD Provinsi Jawa Barat, Isbudi Widuri, mengatakan ada beberapa poin penting pada pembahasan kali ini diantaranya kecemasan di lapangan bahwa masih banyak berokok yang hidup berdampingan dengan kaum ibu dan anak serta pelajar. Sehingga dalam pembentukan perda ini, Pasus 6 menekankan hak-hak bagi masyarakat yang tidak merokok yang membutuhkan udara bersih. Yang perlu diperhatikan, daerah perda ini bukan melarang untuk merokok, namun melarang merokok di sembarangan tempat. Isbudi menambahkan, poin-poin penting yang menjadi catatan dan masukan dari kunjungan kali ini akan diimplementasikan dalam penyusunan raporda KTR. Hal kepada orang-orang yang memang menguntukkan istilahnya kebersi, kemudian juga untuk generasi ke depan, sehingga mendapatkan benar-benar suatu hak yang wajar dalam mendapatkan kursi, dan untuk menekan tingkat orang yang merokok supaya sadar lagi bahwa itu perugian untuk lebih banyak perasa. KUMAS DPR Depopisi, Jawa Barat melaporkan.